Hai hai hai, jumpa lagi dengan Minka dari kuis Alkitab. Masih ingat kuis Alkitab tentang Salomo bagian pertama dan kedua? Teman-teman sudah nonton? Kalau belum, klik linknya di sini. Minka juga taruh linknya di description box ya. Seperti janji Minka di video sebelumnya, Minka akan kembali dengan bagian ketiga. Nah, ini dia kuis Alkitab tentang Salomo bagian tiga. Ini dia pertanyaan pertama. Logam apa yang jumlahnya sangat banyak seperti batu dan dianggap tidak berharga pada masa pemerintahan Salomo? Apakah emas? Atau perak? Atau platina? Atau rhodium? Jawabannya adalah perak. Berapa lama Salomo membangun istananya? Apakah tujuh tahun? Sembilan tahun? Sebelas tahun? Atau tiga belas tahun? Jawabannya adalah tiga belas tahun. Lebih lama daripada ketika ia membangun bait suci. Apa nama gedung yang dipakai Salomo menyimpan perisai emasnya? Apakah gedung hutan di Banon? Balai singgah sana? Rumah Milo? Atau bait suci? Jawabannya adalah gedung hutan di Banon. Suka nonton video kuis dari kuis Alkitab tapi belum subscribe? Subscribe dulu yuk sekarang! Dengan begitu kamu memberikan support bagi kami untuk terus upload video kuis baru. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun? Jawabannya adalah 666 talenta. Jawabannya adalah balai singgah sana atau dikenal juga dengan balai pengadilan. Siapa nama ahli tembaga yang dijemput Salomo dari Tirus? Hiram, Yoab, Benayah, atau Elihoref? Jawabannya adalah Hiram tetapi bukan Hiram Raja Tirus. Ayo masih semangat kan? Pertanyaan berikut ini mudah, kamu pasti bisa jawab. Dengarkan baik-baik. Kejahatan apa yang dilakukan Salomo sehingga Allah memecah kerajaan Israel menjadi dua? Salomo mengikuti Allah-Allah lain dan tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati? Salomo membunuh terlalu banyak orang? Salomo membunuh prajurit yang setia kepadanya? Salomo membiarkan tabut perjanjian jatuh ke tangan bangsa lain? Jawabannya adalah Salomo mengikuti Allah-Allah lain dan tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati. Siapa orang Edom yang bangkit melawan Salomo? Apakah Rezon? Nebat? Hadad? Atau Yerobeam? Jawabannya adalah Hadad. Ayo-ayo semangat dan tetap fokus. Pertanyaan berikutnya. Berapa lama Salomo memerintah atas Israel? Apakah 27 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Atau 53 tahun? Jawabannya adalah 40 tahun. Pertanyaan berikut ini cukup sulit. Kita lihat apakah kamu bisa menjawabnya. Dengarkan baik-baik ya. Kitab apa saja yang mencatat kisah hidup Salomo? Satu Raja-Raja dan Satu Tawarik. Satu Raja-Raja dan Dua Tawarik. Dua Raja-Raja dan Satu Tawarik. Atau Dua Raja-Raja dan Dua Tawarik. Jawabannya adalah Satu Raja-Raja dan Dua Tawarik. Minka masih punya 5 pertanyaan lagi. Tapi sebelumnya Minka juga mau kasih info. Kalau teman-teman diberkati dengan video-video quiz Alkitab, bisa juga support dengan mengirimkan Super Thanks ke channel ini. Yuk kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa pengganti Raja Salomo? Yusafat? Uzia? Hiskia? Atau Rehabem? Pengganti Raja Salomo adalah anaknya yang bernama Rehabem. Siapa pegawai Salomo yang memberontak kepadanya? Apakah Rezon? Nebat? Hadat? Atau Yerobeam? Jawabannya adalah Yerobeam. Ayo sedikit lagi, semangat ya! Suku apa yang tetap berada di bawah kekuasaan keturunan Salomo? Apakah suku Dan? Ruben? Yehuda? Atau Asher? Jawabannya adalah suku Yehuda. Berapa suku Israel yang diambil dari kekuasaan keturunan Salomo? Apakah 4 suku? 6 suku? 8 suku? Atau 10 suku? 10 suku diambil dari kekuasaan keturunan Salomo? Pertanyaan terakhir, Kerajaan Israel yang dipimpin keturunan Salomo disebut sebagai kerajaan apa? Kerajaan Israel? Kerajaan Daud? Kerajaan Sion? Atau Kerajaan Yehuda? Tepat sekali jawabannya adalah Kerajaan Yehuda. Demikian kuis Alkitab tentang Salomo bagian 3. Berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab dengan benar? Kasih tau Minka di komen ya! Jangan lupa like dan share video ini. Tekan juga tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan setiap kali Minka upload video baru. Sampai jumpa di kuis berikutnya! Terima kasih telah menonton!